Karena itu memang mereka cerita sama saya, luar biasa Oke, dengar-dengar sekambal 2TV yang hijau kali Request kalian banyak, ngomonglah dengan legend-legend PSMS Medan Dengan Bang Gultom Sudah Dengan Saktiawan Sinaga Sudah Dengan Pak Iwan Karo-Karo Sudah Nah sekarang ini kayaknya satu lettingan juga lah bisa dikatakan dengan Bang Gultom Buat kalian anak-anak akhir 90-an dan awal 2000-an Pasti ketika kita keteladan dulu sering nyorak-nyorakan beliau Dan ketika rap kita bilang, maka beliau lah nanti Orang yang paling pertama ngerap pemain lawan Langsung saja kita tampilkan dia Bang Reswande Semangat Bang gimana tuh Bang? Memang abang merasa gak? Bahwasannya abang itu sangat dicintai oleh publik Medan Mungkin dulu kalau orang bilang Tandam abang yang paling cocok katanya abang harus tukar tiko gitu Kalau abang merasa gimana Bang? Memang pantas gak seorang Abang dicintai oleh publik Medan Apalagi aku jaman aku nonton itu kira-kira aku SMA kelas 1 lah Bang Nonton apa? Iya klas 1 ya Oke ya Terima kasih kita jumpa lagi ya kan Salam sehat, salam semangat Amin 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 Kita dikasih kesempatan untuk bermain Iya Kalau kita materi itu pasti akan datang sendiri Iya Karena apapun ceritanya Kalau kita bermain dengan Apa namanya? Panatisme Panatisme tinggi hati yang Apa namanya? Misalnya rasa gak mau kalah Dan setiap pertandingan Pasti apa yang kita mau itu pasti akan terwujud Dan mungkin itulah jadinya akhirnya sepak bolanya rap-rap itu Itulah timbulnya itu semangat Siap Nah Bang itulah mungkin Jadi intinya bisa Bang bilang Kenapa kami mencintai seorang Reswandi Karena Reswandi mempertontonkan Biasanya totalitas dalam bermain untuk PSMS Medan Itulah mungkin jawabannya ya Bang ya Karena memang apapun ceritanya dulu Kalau kita gak bermain itu rasanya Ada yang hilang itu dalam diri kita itu Dan pribadi kita itu Jadi Rasa semangat yang luar biasa itu Yang membuat Apa namanya Pengen menunjukkan Apa namanya Ciri khas Ciri khas Medan tadi Musim turap-rap ini Jadi Siap Sekedar Apa namanya Bocoran sedikit Jadi kita kan sekolah lisensi kan di Jakarta Kita ketemu Striker-striker Papan atas Indonesia Yang dulu pernah ketemu sama Bang ya Termasuk Ilham Jayakusuma Yudi Cerita-cerita Jadi kalau kita main ke Medan itu Yang pertama mereka pikirkan itu Ngerinya teladan itu Jadi banyak Apa namanya Apa namanya Kalau mereka mau pergi ke Medan itu Banyak aja alasan mereka supaya gak main Ada yang demam Ada keluarganya meninggal Macem pulang Macem-macem gitu lah Jadi kalau dia pergi ke Medan itu Tujuan mereka itu bukan untuk cari kemenangan Tujuannya itu jalan-jalan Jalan-jalan Bukan untuk bersepak bola Karena udah tau pasti akan kalah Itu memang mereka cerita sama saya Luar biasa Luar biasa Jadi Medan itu memang Punya ciri khas sekali gitu Di mata pemain-pemain Papan atas Apalagi Bang bilang tadi Striker-stracker timnas juga Semua ya Liudin Termasuk Kurniawan Kurniawan juga Itu menurut cerita-cerita mereka Jadi saya itu meninggalkan Terbodoh juga Masih gak percaya juga Kalau bisa kayak gini loh orang ini Jadi itu histori Sekedar untuk membangkitkan semangat Buat pemain-pemain muda sekarang ini Supaya mereka itu Bisa Apa namanya Membangkitkan Kelora semangat yang dulu bisa Yang sekarang ini mulai terkikis Menurut Abang mulai terkikis ya Bang ya Bang terkikisnya Kalau menurut Abang sendiri kan Banyak orang bilang terkikis karena Tidak banyaknya putra-putra Medan Yang hadir di PSMS Medan Walaupun saat ini Bisa dikatakan Kalau Liga kali ini Bang ya Walaupun kita gak tau lah Berjalan atau tidak nantinya Walaupun udah berapa kali pending Banyak juga putra-putra lokal Tapi kalau menurut Abang Apakah putra-putra lokal saat ini Yang ada di PSMS Sudah mengakomodir maunya Mantan pemain sepak bola Seperti Abang sendiri Bang Res Saya lihat Sebenarnya ada potensi Jadi kita bisa membangkitkan Semangat Hapak itu di Medan Masalahnya kita di tingkat kompetisi Di PSMS itu Kita gak jalan Kompetisi kita di Medan Jadi kalau kita kompetisi berjalan Di kelompok-kelompok usia Usia 15 tahun 17 tahun Kita akan mudah Sampai di PSMS Kita lihat Oh ini ciri khas kami Gitu Seperti pembina-binaan yang sekarang ini Ya dibina terus lah Oh gitu ya Bang ya Ada rasa mencintai nanti Seandainya dia bisa langsung Ke tim yang senior Yaitu PSMS Medan ini sendiri Bang ya Bang kalau Abang sendiri Lahir memang dari kompetisi Atau memang gimana Bang Res Kalau gak salah Lihat 2009 ya Eh sorry 1999 1999 1999 saya itu lahir dari kompetisi Saya di Putra Buana Putra Buana Putra Buana ikut kompetisi Di PSMS Dan dari situ saya dipanggil Waktu itu pelatihnya Bang Suimin Jadi saya dipanggil Oh rasanya saya dipanggil itu macam Ketimpa bulan Gak benar-benar Karena Suatu Apa rezeki yang gak terduga-duga itu Kebanggaan juga Makanya Saya waktu saya dikasih Semangat untuk datang Untuk seleksi Wah luar biasa sekali Gak bisa terpikirkan Latihan pun misalnya Bisa nambah Supaya saya itu bisa Bagaimana caranya Saya itu bisa Nempel di tim itu Target pertama awal saya itu Nempel di PSMS Nempel dulu ya Nempel di PSMS Setelah nempel di PSMS Bagaimana caranya Saya itu bisa masuk line up Oke Step by step lah dia ya Bagaimana saya bisa main Betul Jadi bagaimana kita bisa main itu Dilatihan kita mandi Kita tunjukkan Rasa semangat Jadi Dibilang Bang Suimin Saya masih ingat Sekarang Chris Kalau di PSMS ini Kok cari prestasi Apa itu cari duit Telak langsung Saya bilang Saya cari prestasi Cantik Dengan gaya beliau Kalau cari prestasi Cantik Kerja keras Akhirnya Dengan motivasi beliau Saya bisa Seperti ini Punya Punya Cita-cita Apa yang saya harap Dari kecil Bisa tercapai Oke Bang Kalau kayak tadi Bang Di awal kan Banyak juga orang bilang Tandem Kayaknya pasangan cocok Restukartiko Cocok misalnya dengan Si A, si B, si Cikol Abang sendiri Seorang Bang Reswandi Cocoknya itu Abang Berkolaborasi dengan siapa sih Bang Di lini pertahanan kita Ya Restukartiko itu kan Restukartiko itu kan Orang Jawa Jawa sebenarnya Semarang Semarang sebenarnya Tidak jauh beda dengan kita Seperti karakter Oh gitu sebenarnya Main bolanya juga keras Cuman kerasnya mereka Tidak sedikit halus Iya kan Tapi kalau kita memang Keras-keras benar gitu Memang Apa namanya SMS ini memang Dari dulu memang Memang harus muncul-muncul Ciri hasilnya Kayak gitu ya Bang ya Jadi Saya rasa Restu itu memang Kawan yang cukup ideal Cukup ideal Gigihnya dia Terus Cara berkomunikasi kita dengan dia Baik sekali gitu loh Siap Jadi waktu itu memang Antar lini gitu Memang keluarganya cukup baik Jadi nyambung Gak ada kita Sejujurnya persaingan itu Gak ada Jadi kita selain mendukung Siapapun yang main Kita dukung Gak ada cerita yang aneh-aneh Yang penting siapa yang main Kita Yang terbaik Gak doakan yang terbaik Baik-baik lah gitu Benar-benar Jadi akhirnya Kita jadi Ngeklop disitu Siap Jadi ngobrol di luar lapangan Di dalam lapangan Jadi sinkron Akhirnya Itulah kita ditandemkan Sama Sultan Harara Akhirnya jadi Memang momok bagi Sreker-sreker waktu zaman itu Betul-betul Saya memang ngakuin itu memang Luar biasa waktu itu Iya-iya Saya juga bersyukur Punya tandem yang Punya Nyali besar Dengan anak Jawa Yang main di Sumatera Utara Yang mau membahu Saling Dukung-mendukung Untuk membela Panjik SMS Siap Oke Bang Kalau sekarang kan Abang tadi sempat di awal bilang kan Beringambil lisensi Pelatihan Sekarang udah lisensi apa sih bang? Saya lisensi BIFC BIFC Makanya yaudah lah Mungkin ada banyak hikmahnya kan Mungkin sekali-sekali kita untuk ambil Padahal untuk ngumpulin kekuatan Untuk berangkat kesana Apalagi Aine kan butuh Apa namanya Memang spesialis memang harus Memang dia khusus Karena dia harus megang tim Dia harus mematang tikal Semuanya Semuanya disitu Jadi memang harus Dipersiapkan Dari materi Maupun dari Kesiapan kita pribadi Siap Bang Jadi sekarang kalau Abang sendiri kegiatan Megang tim apa sih bang? Saya kebetulan Nah inilah Untuk dukungan buat masyarakat Sumatera Utara Kebetulan saya ini megang PPLP PPLP Sumatera Utara Oke 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 Jadi saya minta dukungannya Sunggal tuh bang ya? Iya di Sunggal Saya minta dukungannya Buat kawan-kawan sekalian Masyarakat Sumatera Utara Khususnya untuk pelajar Sumatera Utara Iya Dukung kita Dua kan kita Mudah-mudahan Yang Apa yang kita inginkan Dari cabur sepak bola Dari khususnya untuk pelajar Punya prestasi lah Oke Kapan sih kompetisinya bang? Ada juga Kompetisinya karena pandemi ini juga Kita kembali lagi Kita kembali lagi Mundur Jadi kita Persiapan dah matang Persiapan dah cukup lumayan Tapi setidaknya kita juga sekarang Sudah buat latihan Oke Jadi nanti Kita akan cari Apa nama Pelajar-pelajar yang terbaik Di seluruh Sumatera Utara Iya Kita akan rekrut Untuk membuat PPLP PPLP Sumatera Utara Oh gitu bang Jadi kalau misalnya Anak-anak kayak gini lah bang Anak-anak SMP Itu pengen PPLP Ada testing-testingnya apa? Ada Semua kebutuhan mereka itu Diberi sama Pemerintah Atau pemerintah daerah Jadi Kita memang harus Selektif Gak boleh kita main-main Jadi Saya minta doanya lah Untuk masyarakat Sumatera Utara Mudah-mudahan Apa yang menjadi Hajat kita semuanya Bisa terwujud Dan menjadi Medan ini PA Sumatera Utara ini Bermertabat Seperti slogan juga Dari Sumut 1 kita Bermertabat Makanya kita harus Sesuai dengan Pimpinan Hirarkinya Jadi kalau kita Gak sesuai dengan Pimpinan Gawat kita Hancur Jalan kiri-jalan kanan Jadi enak kita Nyambung Ini terakhir lah bang Abang udah ikut Lisensi kepelatihan Tentunya ada melihat Ketertinggalan sepak bola Indonesia lah kita bilang Kalau menurut abang Dimana sih bang Mohon maaf bang Kita beberapa kali Lawan Vietnam Malah sekarang kita udah Ya udah kewalahan Gitu kan Kalau dikancah Usia aja kita tengok Lawan Vietnam Kita dulu yang kita banti Vietnam tuh bang Iya kan Filipin juga kita banti Tapi sekarang kita Kayaknya udah susah Apalagi Thailand ya bang Yang udah di atas angin Gimana kira-kira bang Ya sekarang itu kan PCC punya program Kalau kita cerita Ketinggalan Pasti kita tinggal Karena kita Gak punya kompetisi Yang berjenjang Tapi sekarang PCC punya kompetisi Yang berjenjang Yang meliputi Sekarang itu Di Liga 1 Karena ada Elite Pro Elite Pro ya Keumur Usia 16 tahun Usia 18 tahun Dan usia 20 tahun Ya bang Ya mungkin rasanya Gak sekarang Harus kita nikmatin Mungkin nanti 2 atau 3 atau 5 tahun Kedepan Betul Kita bisa bicara Jadi intinya Di pembinaan itu Yang harus kita Kita kuatkan Jadi orientasinya Kita membina itu Bukan salah satunya Untuk mencari juara Orientasi kita membina itu Bagaimana caranya Kita persiapkan pemain itu Supaya bisa siap Di Kancah usianya nanti Kita setelah lepas Jangan rusih sikit Jangan rusih sikit Oh itu harus juara 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 Tak bisa bro Jadi Memang dia harus step by step Seperti abang juga Di awal PSMS tadi Ikut seleksi aja Sudah syukur-syukur Masuk lineup Syukur-syukur Kemudian prosesnya Aku main di lapangan Jadi saya pernah pengalaman baik Sudah berapa menit lagi Ada waktunya 2 menit Kita matikan aja Termin 2 ya